Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Wira Stiwak Oke kita baru turun di halte pinggir jalan Yaitu di halte non BRT Bundaran Senayan 2 namanya Eh sorry, Bundaran Senayan 1 Nah jadi untuk video kali ini Kita akan mencoba explore Salah satu Kemarin kan kita sudah nge-review halte Karitsudirman Nah jadi untuk kali ini kita akan nge-review mengenai halte Eh sorry Jadi untuk kali ini kita akan mencoba nge-review mengenai halte Transjakarta Yaitu halte Bundaran Senayan Dan kita lihat itu progresnya sudah cepat banget ya itu Nah kali ini kita penasaran gimana ya progres pembangunan halte Bundaran Senayan Dan sekarang ini sudah menjelang akhir bulan Agustus ini Oke kita akan kesana ya penasaran Oke let's go Nah bener ya kalau kita lihat itu Ini kita bisa lihat ini sudah hampir rampung loh halte Transjakarta ini Halte Transjakarta Bundaran Senayan ini Jadi dia bertahap-tahap untuk revitalisasi halte TJ Yang di korider 1 kan sudah Tosari FH Tamrin Bundaran HI Glorabong Karno Nah yang lagi dibangun di rute korider 1 ini Yang halte Bundaran Senayan sama halte Karitsudirman Ya kita bisa lihat ini kan Tuh Nih kita bisa lihat disini Wih Ini keren banget ya haltenya Cepat ya gak kerasa Dan desainnya ini mirip banget kayak di halte GBK ini Makanya disinergikan dengan JPO Munsen ya Kayak gini Oke Keren ini Kece banget Oke Ya ini kita bisa lihat kayak gini ya Progress halte Bundsen Ini kayaknya perlahan sudah dibuka nih pagarnya Karena udah mau hampir rampung Dan ini tinggal pemasangan kanopinya nih Oh ya itu pintu guardingnya sudah ada loh disitu Kita bisa lihat disini aja Wah keren ya Gak kerasa udah hampir jadi nih haltenya Wah keren banget ya Ini wajah baru halte Bunsen Ini udah hampir selesai nih haltenya Dan nanti kayaknya Kalau T11 nya Kan dari GBK ya untuk sebentar waktu Jadi dia Nanti akan sampai dari ini Dari Bunsen Jadi biar gak membludak di halte GBK Kita jalan dulu nih Ya kita coba jalan sekitar sini aja Dulu abis itu baru kita nyebrang kita Ke JPO nya Kalau kita lihat Wih Ini Keren ya Kalau kita lihat itu Kayak gini Jadi haltenya dia hanya satu lantai juga Sama kayak di Gelora Bung Karno Dan halte yang Ya agak sederhana sih Kayak Ini Kayak ragunan Semoga jadi ada ini ya Area komersial Biasanya di daerah sini sih Yang deket JPO nya Gue udah lama gak nge-review halte sih Terlalu fokus Naik transportasi publik Kita Apa Nge-vlog Nah jadi aku penasaran juga sih Kayak apa nih haltenya Jadi kalau ke belok kiri Itu ke Kawasan Senopati Berhensis Nah itu tinggal Pemasangan di atap-atapnya gitu Lumayan ya Dan guarding door nya Sudah disediakan loh Sudah Sudah dipasang Ya tiap nih Soalnya baik ke barangan Ini Kita agak Nyebrang dikit lah Bentar dulu nih Ini rame banget Ini banyak mobil Dius Nyebrang kita Nah ini dia Kalau kita lihat Keren banget nih Haltenya Progresnya semakin Dikebutin ini Pembangunannya Nih kita lihat Ini semakin dikebut Ini pembangunan halte Bunsen ini Wah Oke Ini kece nih Kalau aku lihat Autenya Kita sampai sini Habis itu balik lagi Kita ke JPO Oh iya Kalau untuk bus wisata Itu dia beroperasinya Setiap selasa Sampai minggu Tapi kalau minggu Dia beroperasinya Jam 11 pagi Sampai jam 5 Kalau selasa Sampai sabtu Itu jam 10 Beroperasinya Untungnya kita tadi Berangkatnya siang Dari rumah Jadi Sudah persiapan Nah ini dia lagi Masih dalam tahap Pembangunan Dan ini semakin Dikebut ini Kalau halte Bunsen ini Dan pohonnya itu Masih dipertahankan loh Ada 2 pohon Jadi Ini mirip Kayak di halte GBK Yang masih ada Pohon yang Dipertahankan Ini biar Agar lebih estetik Dan menjaga Sayang banget Kalau ditembang sih Kalau meraguk Ini Biar dijaga aja sih Biar agar Halte Transjakarta tuh Apa ya Lebih alami gitu lah Pokoknya Lebih ke estetik gitu Nah Jadi kayak gini Untuk halte Transjakarta Bunsen Wih Ini bagus ya Haltenya Oh iya Itu adalah rute T11 Yang Hanya sampai Kepalung Semih tuh Bus TNJ-nya Ini kita Dekat Monumen Ini Bunsen Ini adalah Transjakarta Kondros 1 Oke Wah Keren Ini kita bisa Lihat disini Dan Ini kayaknya Ada Musola Sama toilet Nanti akan Dibangun Nah Aku penasaran juga Kayak apa Nanti kalau sudah jadi Oke Ini adalah Rute 3F Yang ke Kalideres 3F 3F Baya banget Yang menggunakan Ganting Ya kita Coba Nyebrang Ke arah sana ya Yang ke arah Bundaran HI Ini kan kita Berada ke arah Blok M Ini kita Mau jalan Ke arah Ini Bun HI Ya ini Sekarang kita Mau nyebrang Lewat JPO Aja Ini Ya aku penasaran Sih Kalau sudah jadi Ya sekarang Kita mau nyebrang Ke ini Kita Ke Apa namanya Kita mau nyebrang Lewat JPO Semoga aja Cepat rampung ya Untuk Alta Tras Jakarta Oh ini sekarang Sudah hampir Jam 17.14 Jadi aku Agak Relax Ini Alhamdulillah Jadi Kalau Konten Sore itu Juga enak Juga sih Kita nyebrang dulu Ini Hati-hati Sekarang kita Mau nyebrang Lewat JPO Dulu Jadi Kita sudah Lihat Untuk Hal Ke ini Ya Bundaran Senayan Kita coba Yang ke arah Yang Jadi Kita Tinggal Nyebrang aja Kita ke JPO Ini JPO Bunsen Jadi Untuk Sementara Kamu naik Yang 6M Dulu Kalau Mau Ke Bunsen Ya Pranses Ya Sekarang Kita mau nyebrang Dulu Lewat JPO Senayan Ini 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 JPO Bukan Yang Miring Kayak Di JBK Nah Itu Ada Rute 1F Ke Palmerah Ini Kita Mau nyebrang Dulu Ini Kita Naik Ke Atas Ini Kita Mau nyebrang Ke Arah Yang Bun Hai Iya, jadi kayak gini suasana lalu lintas di Oh, ini kita bisa lihat loh Halte ini, Bunsen Ini dia ya, progresnya Untuk lantainya kayaknya udah hampir rampung Itu kalau kelihat Ya, ini JPO-nya memang sangat Instagram-ebo banget ini Nah, jadi kita bisa lihat itu ya Hasil progres pembangunan halte Bundara Senayan Dibangun yang lebih bagus ya, haltenya Dulunya tuh haltenya kecil banget Dan sekarang itu jauh lebih lebar dan lebih luas juga nih Halte Bunsen Dan kalau menurut aku spesies juga puas banget tuh Kalau aku lihat Kalau dibandingkan halte yang lama Ini sekarang udah mulai macet ini di kawasan Bundara Senayan Wow, macetnya kayak gitu berat sis Tuh, sampai kayak gitu Tuh, ya Allah Ini lumayan macet banget ini Ini kita coba lihat di sini Tuh, sampai kayak gitu macetnya Hmm, ini ya suasananya Luar biasa Macetnya sampai kayak gitu Tuh, sampai kayak gitu Kalau kita zoom kayak gini suasananya Ini sampai kayak gitu Ya Allah, sampai kayak gitu Ya Allah, sampai kayak gitu Ini memang kita harus sabar Ini memang kita harus sabar nunggu haltenya nih Pembangunannya Nah, sekarang kita mau turun dari JPO ini Ini udah mulai agak macet tuh Tuh, sampai kayak gitu Luar biasa Kita mau keluar dari JPO Senayan Oh ya, di sini juga ada lift loh Oh, yang satu-satunya lift yang aktif yang di sebelah sini Gak usah lah, kita turun aja Kita lihat di sekitar sini aja Progresnya cepet banget ya Untuk di Sudirman Tamrin Dan tadi pas aku lihat di Cawung Uki Itu sudah nampak pembangunan tiangnya itu Kerangka tiangnya itu udah mulai dipasang Di halte Cawung Uki Turun lagi Ya, turun satu lantai lagi Nah, ini dia kita sudah keluar dari halte Bunsen Ini yang 6M Lumayan padat itu Ini yang ke Stasiun Manggarei Stasiun Manggarei Blok M Nah, kita coba lihat yang ke arah sana Kita Nah, ini dia Kalau kita lihat halte-nya Keren ya Kita lihat Ini kita bisa lihat di ini halte Bunsen kayak gini Ini ya, adalah halte barunya Nah, gitu aja Ini ada satu F Yang ke Palmerah Ini lumayan penuh banget itu Jadi dia mulai di shuttle bus Di shuttle bus-nya Bunsen Oke Kita jalan aja dulu Capek juga ya gue tuh Luar biasa Ini pada banyak yang pada naik di Bunsen 2 ini Nih, kita bisa lihat di sini Dan, oke Ups Dia dekat juga dengan stasiun ini Senayan Tuh Tapi kayaknya disitu juga ada sih Nah, kita bisa lihat Ini kayaknya jauh lebih besar nih Kalau Bundaran Senayan ini Kalau aku lihat Ya, ini adalah 6D Yang ke Tebet Itu ada corridor 1 itu Nih, kita bisa lihat di sini aja nih Cuma tinggal dipasang kipasnya doang sih Kalau aku lihat Ini ada 4C Yang ke Tugas Bagi ya bus-bus ini Bus Ini kayaknya yang bus-bus yang untuk pegawai kantoran gitu Ini kita coba jalan ke situ Jadi, kalau mau naik yang non-BRT Atau mau lanjut ke BRT Naiknya di sini Di shuttle Bundaran Senayan 2 Iya, kalau mau naiknya Di sini Tapi, kalau M1 bisa naiknya di sini Nah, itu ada bus 1P ke Senin Oke Ini kita bisa lihat Wow Keren ini Pembangunannya cepat banget sih Kalau aku lihat Tuh, kayak gini Lumayan ya pembangunannya Ini memang jauh lebih lembar sih Kalau meraku Kita coba jalan agak lurus Banyak ya Luar biasa Jadi, kita bisa lihat Di sini aja Kita Ini banyak ya bus-bus yang Kalau di hari kerja Memang banyak bus ini Bus Teras Jabodetamek Ini makin dikebut juga Ini pembangunan di halte ini Halte Bunsen Ini kayaknya memang Lebih didahulukan prioritas Di rute koridor Koridor 1 ya Kayak dia Anak mas Anak mas Kan banget Karena kan koridor utama itu Adalah koridor pertama kali Kalau di Jakarta Dan dulu Pertama kali Rute teras Jakarta Ini kan di koridor 1 Yaitu Dok M Kota Nah, ini dia ya Yang pohonnya itu Masih dipertahankan ini Wow Ini ringgang banget ini Kalau kita lihat ini Antrinya banyak banget ini Karena kebaikan pada kerja Di Senen juga tuh Ini adalah antriannya Di sini Oh, ini adalah Musolanya ini ya Tapi kayaknya Musolanya yang agak Ujung belakang sih Itu Bahwa menurut aku sih Semoga aja Jauh lebih besar ya Kalau dibandingkan halte GBK Justru jauh lebih Lumayan tuh Di Tosari ya Sama di Bunhai Yaudah lah Oke, jadi kayak gitu ya Kita sudah Nge-review mengenai halte Transjakarta Ini ya Revitalisasi halte Bunsen Ya, oke Francis Mungkin itu aja Untuk Vlog mengenai halte Transjakarta Yaitu halte Bundel Senayan ya Yaudah Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like, share, komen Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Besar dengan tombol loncengnya Agar di-log Ketikasi Biar aku tetap semangat Untuk membuat konten ya Francis Oke, Francis Jadi kayak gitu Untuk halte Transjakarta Ini Bundel Senayan Dan Ini kebut Cepet banget ya Pembangunannya Bahkan Bareng dengan halte Karitsudirman Kemarin tuh Aku sudah nge-review Mengenai halte Karitsudirman ini Lumayan ya Cepet banget Pembangunan halte Transjakarta ini Halte Transjakarta Yang Yang apa namanya Bundel Senayan Semoga aja Cepet selesai sih Itu kayaknya Suruh banget itu Kayaknya halte Baru itu Dan semoga aja Bisa beroperasi Dan ini cepet banget Pembangunannya nih Udah dua bulan loh Dua bulan ini udah Cepet banget Pembangunannya Yaudah Jadi kayak gitu ya Kita nge-vlog Mengenai halte Bundel Senayan ya Yang lagi di Revitalisasi Dan Ini kita sudah nampak Sorry Ini karena tertutup bus ya Nah ini kan Kita sudah nampak Ada kerangka Kanopi Dan Pintu guarding door Sudah ada tuh Tadi aku lihat Lumayan ya Sudah Sudah Ada ini Atapnya Kanopinya sudah Tersedia itu Tinggal Untuk aksesnya Sudah Bisa ya Untuk akses ke JPO-nya Senayan Nah ini ya Jadi Kalau menurut aku Desainnya mirip banget Kayak di halte Disesuaikan sih Kayak halte ini Glora Bukarno Yaudah Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Dan terima kasih Sudah menonton di channel Resty Walk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video